Assalamualaikum Hai teman-teman Kami dari kelompok 4 KKNM Sekolah Tinggi Formasi Indonesia Bandung Akan menceritakan tentang Senyawa yang menjadi Pemeran utama dalam tanaman gambir Ya, betul Kata Kin Yuk, langsung aja kita mulai Pada suatu hari, seorang cucu Sudah mengeluh sakit perut Hampir setiap saat, dia keluar masuk ke toilet Terus menerus Aduh, perutku sakit sekali Keluhnya Sang nenek menyedari cucunya sedang sakit Kemudian membuatkannya Sebuah ramuan dari rebusan Yang berasal dari kebun Dengan maksud untuk meredakan sakit perut cucunya Cucunya pun menghampiri Neneknya di dapur untuk melihat apa yang dibuat oleh sang nenek Ini rebusan apa, nek? Tanya cucunya Ini rebusan daun gambir Bisa dikonsumsi untuk sakit perut Kamu sedang sakit perut, kan? Diminum ya Kemudian cucunya pun meminum rebusan daun gambir Buatan nenek Setelah merasa badannya berangsur-angsur membaik Ia pun merasa kagum Karena rebusannya neneknya buat Cukup ampuh untuk mengurangi frekuensi Buang air besarnya Nek, alhamdulillah perutku sudah baikan Terima kasih nenekku Ramuan dari nenek memang mujarab Hebat banget deh Puji sang cucu terkagum-kagum Neneknya pun hanya tersenyum menanggapi cucunya Bukan mujarab Tapi memang tanaman yang berhasil Kamu tahu gambir? Tanya nenek Gambir? Oh, yang tadi itu dari tanaman gambir Oh iya, kebetulan nih, nek Aku tadi lagi baca buku tentang manfaat tanaman obat gambir Ujar cucu tersebut Yang kemudian menunjukkan buku yang berada di sampingnya kepada neneknya Di buku ini menceritakan Kalau di dalam tanaman gambir Mempunyai khasiat untuk mengobati sakit perut Selain itu juga Mengandung zat katekin Yang khasiatnya bisa buat antioksidasi Jelas yang cucu Hmm, katekin itu apa cu? Nenek baru dengar kata-kata itu Jadi, katekin itu merupakan isolat yang terkandung dalam daun gambir, nek Isolat didapatkan dari bagian tanaman Baik daun, batang, akar, bunga, dan buah Nah, isolat dari senyawa ini yang bisa ngasih manfaat baik atau buruk ke tubuh kita, nek Tapi senyawa katekin punya banyak manfaat kok Jawab sang cucu Emangnya katekin punya manfaat apa saja selain untuk diare, cu? Tanya nenek Setahuku, katekin punya manfaat untuk diare Bagus untuk kulit Radang Rumor Dan bisa sebagai penambah imunitas juga Jawab sang cucu Iya, banyak juga ya manfaatnya Dulu nenek hanya direbus atau ditumbuk saja loh Seru nenek Oh, zaman nenek udah sering konsumsi gambir sebagai obat tradisional ya? Tanya cucunya Nenek mengangguk Iya, betul Dulu pengolahan gambir hanya direbus daunnya Kemudian diminum untuk mengobati sakit perut Zaman sekarang mungkin sudah lebih hebat ya pengolahannya Iya, betul, nek Zaman sekarang zat berhasil seperti katekin dalam gambir yang diambil untuk diolah menjadi obat herbal Menjadi bentuk tablet, kapsul, serbuk, dan sirup Tapi tenang, nek Pengolahan tradisional masih bagus digunakan kok Buktinya sekarang sakit perutku sudah meredak berkat rebusan daun teh gambir dari nenek Seru sang cucu Meskipun hanya rebusan, tapi di dalamnya masih terkandung zat-zat yang baik untuk tubuh Sang nenek hanya tersenyum menanggapi cucunya Hmm, hebat sekali ya Majuan teknologi zaman sekarang Bisa mengembangkan banyak metode untuk pemanfaatan daun gambir Iya, nek, betul Tapi lebih hebat zaman nenek dong Salah menggunakan bahan dari alam yang berkhasiat baik untuk kesehatan Nantinya itu bisa dikembangkan pada zaman yang akan mendatang Balas sang cucu Kalau sekarang katekin bisa dibuat apa saja cu Tanya sang nenek Katekin dari gambir bisa sebagai obat radang, flu, diare, sampai antivirus dan antibakteri, nek Jawab cucunya Bagus sekali ya, banyak manfaatnya daun gambir Tidak salah dulu nenek sering diajak ibu ke hutan untuk ambil daun gambir cu Jawab sang nenek Nek, kapan-kapan ajak aku lihat tanaman gambir langsung dong Seru cucunya Iya, boleh Tapi kamu harus sembuh dulu baru kita bisa lihat tanaman gambir Oke, siap Seru cucunya dengan riang Sekian cerita tentang katekin Semoga bisa nambah pengetahuan kalian ya Terima kasih Sampai jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa lagi